Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Containeran ID. Nah di video kali ini kita mau ngebahas tentang forwarder ya teman-teman. Seperti yang kalian request di komen maupun ke DM Instagram kita. Nah di video kali ini kita bukan cuma ngebahas gimana cara cari forwarder, tapi juga apa itu forwarder, kemudian ruang lingkup kerjanya, jenis-jenis forwarder, kemudian cara validasi si forwarder ini seperti apa. Nah video ini cocok bagi teman-teman yang belum punya forwarder maupun sedang mencari forwarder ya. Jadi simak baik-baik video ini oke. Nah forwarder dalam ekspor-impor itu sebetulnya apa sih? Nah forwarder sendiri artinya merupakan jasa pengiriman yang bertindak atas kuasa pemilik barang, baik eksportir maupun importir, dari barang dimuat atau staffing hingga barang diterima di tempat tujuan. Nah jasa dari forwarder ini cukup luas ya teman-teman, jadi teman-teman harus hati-hati ketika memilih dan menentukan forwarder sendiri untuk perusahaan dari teman-teman sekalian. Nah jasa-jasa dari forwarder sendiri mulai dari jasa bongkar muat atau staffing, kemudian jasa pergudangan, jasa handling ekspor dan dokumen ekspor, jasa kepabeanan, kemudian jasa pengurusan dokumen ekspor seperti karantina, fitosanitary, COO, kemudian fumigasi, dan lain sebagainya. Jadi jasa dari forwarder ini mencakup keseluruhan proses dari ekspor-impor ya teman-teman. Nah dilihat dari jenisnya sendiri, forwarder atau freight forwarder kita bagi menjadi dua ya secara garis besar ini. Yang pertama adalah domestic freight forwarding, kemudian yang kedua adalah international freight forwarding. Jadi kalau yang domestic ini ya hanya mengurusi lokal aja, mengurusi Indonesia saja. Nah sedangkan yang international freight forwarding, nah ini baru yang mengurusi secara international export maupun import. Jadi ketika kita sebagai eksporter, maka kita harus memilih forwardernya adalah international freight forwarding. Nah international freight forwarding sendiri dapat mengurus dua tipe penyiriman. Yang pertama adalah full container load atau FCL, dan yang kedua adalah LCL atau less than container load. Nah yang pertama adalah soal FCL, nah FCL ini ketika barang kita sudah satu container full. Satu container 20 feet, 40 feet, 40 feet high cube, dan semacamnya. Nah kalau barang kita kurang dari satu container full tersebut, maka barang kita dimasukkan ke less than container load atau LCL. Meskipun kurang dari satu container full, biasanya para forwarder ini menerapkan batas minimal untuk menggunakan jasa mereka. Jika menggunakan pesawat, yang saya tahu ada beberapa forwarder yang menerapkan minimal 10 kilo, 50 kilo, hingga 100 kilo. Nah sedangkan untuk menggunakan kapal laut atau pengapalan, forwarder sendiri banyak yang menerapkan minimal 3 kubik atau 3 CBM. Jadi ketika misal barang kita kurang dari 3 CBM, maka akan di charge tetap 3 CBM. Nah CBM atau kubik meter itu apa sih? Nah ini ukuran volume ya teman-teman, kalau 1 CBM berarti 1 meter x 1 meter x 1 meter. Panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter. Nah kalau 3 kubik berarti panjang 3 meter, lebar 3 meter, tingginya 3 meter. Nah itu kurang lebih kubikasi atau CBM ya teman-teman. Nah mengingat ruang lingkup kerja forwarder ini yang sangat luas, jadi teman-teman harus mencari forwarder yang kredibel, mempunyai reputasi yang baik, dan juga mempunyai kompetensi yang baik juga. Nah gimana sih cara mencarinya? Kalau saya pribadi, tentu yang pertama adalah soal rekomendasi. Nah biasanya ketika kita ada komunitas, disana akan memberikan rekomendasi. Atau kita punya mentor, biasanya akan memberikan rekomendasi. Nah itulah salah satu manfaat ketika teman-teman berkomunitas dan juga mempunyai mentor. Nah kalau misalkan teman-teman nggak ada mentor, nggak ada komunitas, nah teman-teman harus mencarinya secara manual. Biasanya saya googling perusahaan-perusahaan forwarding yang ada di 2 tempat. Yang pertama dekat dengan domisili atau lokasi pabrik kita, dan yang kedua adalah dekat dengan pelabuhan atau port offloading dari produk kita. Nah kalau saya sendiri memilih forwarder yang dekat dengan port offloading saya, yaitu di Surabaya. Jadi semua berkas biasanya saya urus di Surabaya, begitu pun juga si forwarding ini. Jadi lebih baik saya untuk mencari forwarding yang di Surabaya, lebih efisiensi waktunya. Nah yang kedua adalah teman-teman bisa cari di link-in. Nah link-in ini merupakan media sosial yang jauh lebih profesional daripada media sosial lain. Sehingga media sosial ini lebih kredibel aja kalau menurut saya. Silahkan teman-teman cari forwardernya atau nama forwardernya di link-in, kemudian dilihat timeline mereka apa aja, apa aja yang mereka urus, kemudian biasanya mereka posting tentang space container dan lain sebagainya. Nah silahkan teman-teman bisa mencarinya di sana. Nah kemudian yang ketiga setelah kita tahu namanya, kita tahu alamatnya di mana, kemudian kita tahu track recordnya kurang lebih ya secara permukaan aja seperti apa. Nah kita wajib untuk datang ke kantornya ya teman-teman, kita lihat apakah ada kantor fisiknya dan kemudian di sana ada beberapa aktivitas atau enggak. Nah kita bisa langsung datang ke kantornya dan menemui marketingnya. Nah setelah teman-teman ketemu nih sama marketingnya, tanyakan aja untuk produk teman-teman ke negara tujuan ekspornya, syaratnya gimana, prosedurnya gimana. Baru kemudian setelah itu tanyakan juga mereka biasanya nge-handle apa, paling banyak customer-nya apa. Nah setelah kita dapat jawaban nih dari si forwarder itu, nah kita baru bisa memvalidasi jawabannya itu make sense atau enggak. Nah di kontenaran ID kan kalian diajari untuk bagaimana riset negara tujuan ekspor, trendnya seperti apa, dokumennya atau prosedurnya itu gimana. Nah itu kalian bisa cocokkan aja antara jawaban dengan riset kalian. Nah kalau ini sama-sama make sense, sama-sama masuk ya cuma beda 1, 2 atau sedikit aja, nah itu bisa jadi indikator awal bahwa forwarder itu paham dan juga memiliki kompetensi yang bagus tentang produk kalian ya teman-teman. Nah seperti pengalaman saya kemarin atau di awal-awal, saya ada ngobrol dengan salah satu forwarder yang menurut saya oke dan saya datang ke kantornya juga oke, fisiknya oke ada, dan juga ngobrol dengan marketingnya cocok. Nah tapi ketika saya tanyakan, pak saya butuh yang namanya health certificate. Nah si forwarder ini bilang, wah saya kurang paham tentang health certificate itu apa, karena kita belum pernah urus, tapi bapak tolong kasih saya waktu 1-2 hari untuk riset terlebih dahulu. Nah disini saya langsung mikir, oh ini orang jujur juga ya, belum pernah urus, dia terbuka dengan saya, oke lah saya kasih kesempatan. Nah setelah saya kasih kesempatan, dia 2 atau 3 hari kemudian menghubungi saya, kemudian pak ini health certificate, ini cara bikinnya seperti ini, kemudian bikinnya disini, ini ada syaratnya seperti ini, biayanya segini pak. Nah setelah dapat laporan seperti itu, saya langsung, wah ini orang luar biasa ya, dia jujur, indikator pertama dia jujur, kemudian yang kedua dia mau riset, yang ketiga dia datang langsung sampai ngasih selebarannya juga, syarat-syaratnya apa aja. Kemudian yang keempat dia detail, dia detail merincikan bikinnya di mana, pengurusannya berapa hari, syaratnya apa aja, biayanya berapa. Nah dia detail tuh menginfokan kepada saya, jadi saya langsung, oke lah saya tertarik kerjasama dengan si forwarder ini, akhirnya ya gak lama kemudian, PO pun datang, ya saya menghubungi forwarder ini untuk menunjuk forwarder tersebut, menghandle produk saya. Nah kemudian ada satu tips lagi nih, terakhir bagi teman-teman yang ingin mencari forwarder. Nah sebetulnya di Indonesia itu ada asosiasinya teman-teman, namanya Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, atau disingkat ALFI ya teman-teman. Nah di sana teman-teman bisa cari di direktorinya, kemudian cari nama perusahaannya, tergabung dengan asosiasinya atau enggak. Kalau enggak tergabung, ya itu bukan berarti dia enggak valid, atau dia kurang kompeten harus kita jajaki dulu teman-teman. Tapi kalau dia tergabung di asosiasinya, itu jauh lebih baik. Karena kita tahu dia nanti kalau ada apa-apa laporannya kemana, kalau terjadi sesuatu, kita harus menginformasikan kemana, ada asosiasinya, ada payungnya, sehingga kita lebih nyaman lagi dalam bertransaksi dengan Forwarder tersebut. Oke semoga teman-teman yang sedang mencari Forwarder, lekas dipertemukan dengan Forwarder yang baik-baik ya teman-teman, yang fast response, yang harganya bersaing, dan juga yang kompeten. Nah tapi sebelum itu saya mau nyampein dua pesan nih, untuk teman-teman eksportir maupun importir. Yang pertama adalah ketika kita mau menanyakan harga kepada Forwarder, itu harus ada negosiasi tahap akhir atau tahap pertengahan dengan bayar kita. Jangan sampai kita cuma iseng-iseng menanyakan harga ke Forwarder. Misal saya produknya A, kemudian negara tujuan ekspornya ke Saudi Arabia, saya belum ada bayar nih. Tapi iseng-iseng ah, saya tanya ke Forwarder, kira-kira freightnya sekarang itu berapa. Nah itu jangan sampai dilakukan oleh eksportir ya teman-teman, maupun importir sendiri. Pastikan kita bertanya ke Forwarder tersebut, sudah memiliki alasan dan juga dasar yang kuat, yaitu negosiasi dengan bayar. Itu aja dasarnya. Nah kemudian pesan saya yang kedua adalah, pencarian Forwarder, jangan cuma diniatkan untuk mencari orang yang bisa handling produk saya, dengan harga yang termurah. Tapi jauh lebih daripada itu, kita sedang mencari partner bisnis, partner usaha, yang bisa mengurus dokumen-dokumen terkait ekspor maupun impor. Nah, ketika diniatkan dengan niat yang berbeda, dengan niat yang lebih baik, tentu kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang lebih baik juga daripada kita. Semoga itu kejadian ya teman-teman di lapangan. Nah, good luck bagi teman-teman yang sedang mencari Forwardernya, semoga cepat ketemu dengan Forwarder yang baik. Kemudian saya doain disini sehat terus, usahanya lancar terus, berkembang terus. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton, kita ketemu di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax